Anda kembali bersama kami dalam Market Corner, kita masih tersambung kembali dengan Ketua Jurusan Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi Donald R. Pocato. Pak Donald, kita lanjutkan tadi yang terakhir pertanyaan saya adalah mengenai bagaimana caranya supaya para petani di Indonesia ini tidak tertinggal era digital yang memang semuanya sudah berekspansi kepada Internet of Things, agar mereka juga tetap bisa mempertahankan dan menjadi produsen yang tidak tertinggal dengan pelaku industri lainnya. Baik, terima kasih Mbak Popi. Jadi inilah diperlukan betul-betul komitmen dari pemerintah agar supaya petani itu menerapkan lagi sudah bukan lagi kesiapan produksinya, tapi sudah memang knowledge based technology. Sudah harus petani-petani itu diberi pelatihan penyuluhan untuk siap dengan era digital seperti ini. Di negara-negara barat misalnya, petani itu sudah sangat melek teknologi, sehingga mereka disementara melakukan pengolahan lahan misalnya, mereka sudah siap dengan gadget untuk melihat perkembangan harga komoditi mereka yang sementara mereka tanam. Jadi ini adalah suatu penerapan teknologi yang memang sudah harus diadopsi oleh petani-petani Indonesia. Ada sekitar 37 juta petani yang ada di Indonesia, dan ini adalah merupakan pekerjaan rumah, homework bagi pemerintah untuk bisa memberikan mereka suatu pelatihan, penyuluhan yang mereka akhirnya siap untuk menghadapi era digital dengan pertanian modern. Karena hanya dengan demikian kita bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Baik, Pak Donald terima kasih untuk informasi dan juga bincang-bincangnya di Market Corner pada hari ini. Kita harapkan ini adalah PR semua ya, tidak hanya pemerintah, tapi juga pelaku industri, juga produsen di Indonesia. Dan pemirsa, terima kasih Pak Donald, itu tadi Donald R. Pokatong dari studio UPH Karawaci.